Halo guys kembali lagi bersama saya di pagi hari ini kedatangan mesin last mineral Benz BST 200 BST 200 dimana mesin last ini ini rusaknya mati mati total B plus ini ada tapi tegangan 24 voltnya loss nggak ada jadi relay dan kipas nggak nggak bekerja ya juga ini kita lampirnya juga nggak nyala sudah saya bongkar dan saya bersihkan untuk mempersingkat cedah video dan ini akan saya lakukan pengecekan ini saya lakukan pengecekan untuk suplai 24 voltnya oke kita lepas dulu kita pisah dulu dari botnya oke untuk spesifikasinya pakai 6 dioda 40 N30 dan pakai 4 IGBT ini IGBT nya nggak kelihatan ya 50 T65 50 hampir 650 volt pakai single travel dan ini bisa tik bisa MMA juga dilengkapi delay ini delay gas delay gas ini fungsinya untuk membuka gatuk selenoid secara cepat dan secara lama jadi kalau delay nya kita naikkan dia kembalinya nutup lama kalau kita kecilkan kembalinya nutup kecil apa singkat kurang lebih seperti itu oke kita pisahkan dulu ini bot atas dari tempatnya tempatnya oke ini udah saya bongkar seperti ini jadi ini adalah ini adalah blok PSO ini adalah blok PSO BWM pakai isi SMD 3525 ini adalah blok kontrol ampere atau comparator ya untuk mengantur harus atau ampere dan ini adalah dan ini adalah blok platinanya atau untuk M H tik ditutup guys ini ini banyak pakai trapo seperti playback ya tegangan tinggi ini di mana ini pakai topologi pakai topologi full print ya pakai topologi full print oke jadi untuk tip saja ini kalau yang rusak bagian atas bagian sini nggak perlu dioprek ya bagian bawah ini nggak perlu dioprek karena ini tegangannya nggak keluar yang 24 volt jadi nggak perlu dioprek dan kita cek bagian ini aja kita cek bagian ini aja oke oke karena nggak ada yang megangin ini saya cedah dulu videonya untuk pengecekan oke guys ini sudah saya lepas pakai seri ini pakai mosfet seri berapa ya ini ya fokus 5N100 ya ms5n100 ini nggak rusak guys mosfetnya nggak rusak IC-nya pun nggak rusak kayaknya ya karena tegangan ada ya pakai digital saja biar jelas antara kita tancapkan di charge dan ini adalah train ini train ini train itu source ada 294 volt ya dipastikan B plus masuk nah ini dari air strut up ini yang 100 kg ini kayaknya putus ya putus jadi ini nggak ada supply untuk strut IC-nya ya kita coba dari sini ya jadi ini dari B plus DC plus ini ini dari B plus terukur 294 masuk ke resistor strut ini ya dari sini diturunkan menjadi sama masih belum turun dari sini sama 294 dari sini cuma 11 volt 11 volt 11 volt 11,5 oke terus mostrat guys ini mostrat ini 0 volt oke sebentar ya karena 0 volt ini ngecekan ini harus pakai tangan 2 jadi nggak bisa jadi kalau memang nanti ini IC-nya rusak ya ini saya ganti dulu kalau memang masih belum strut IC-nya rusak nanti kita akan ganti pakai gacun 5 kabel ya biar stabil karena disini menggunakan optocoppler untuk sensor outputnya 24 volt jadi lebih baik nanti pakai gacun yang 5 kabel oke ini karena harus pakai tangan 2 1 megang 1 ngukur jadi nggak 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 kepenak gitu terlalu sulit ya sesuai dugaan saya guys ternyata hanya sebele rusaknya jadi ini adalah air strut ya dimana air strut ini adalah nilainya 100k untuk supply IC BWM ini putus guys ternyata walaupun ini kelihatannya masih bagus dan ini sudah saya ganti baru 100k nilainya dan ternyata nggak usah ribet ukur sana ukur sini ternyata ada bunyi 24 voltnya sudah masuk oke kita ukur ya ini kita safety ya pakai bulam 100 Watt pakai bulam 100 Watt ini fungsinya apabila masih ada kerusakan yang lain dia akan nyala jadi ini kita tancapkan ini relenya langsung bunyi guys nah tak gitu ya bunyi ya jadi sesuai dugaan saya ini memang putus karena nggak keluar tegangannya jadi nggak perlu digacun 5 kabel ini masih pakai originalnya kita cek 24 voltnya oke 24 volt letaknya nah disini nah disini tuh tetap betak nya nah disini betak nya nah disini betak nya guys tamat kita lihat atau ukur 24 volt atau suplai kipas saja ini ya ini suplai kipas terukur 24 volt hai 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 nah nih ya terukur 25 volt ya terukur 25 volt dan rolenya bunyi ya jadi setelah saya koleksi ternyata yang rusak cuma tak resistor ini saja ya guys enggak perlu dioprek yang lain situpun enggak perlu karena memang enggak rusak Oke saya pastikan ini sudah normal kita cabut dan rela harus off kita cabut ini sumbernya kita pakai elemen strika elemen strika elemen strika ini fungsinya untuk membuang muatan yang ada di kapasitor ini karena masih ada sisa tegangannya kita buang saja pakai bolem bisa pakai ini bisa oke jadi kesimpulannya mesin last merek ini kerusakan pada air strut dimana ini dari 294 volt tadi dari B plus ya itu dihambat dua resistor ini untuk diturunkan tegangannya untuk menyuplai sini ya apabila isi ini sudah setrat dia disuplai dengan dioda dan elko ini ya dari auk trapo ini keluar sekitar ini untuk suplai pwm dan ini untuk outputnya ya outputnya ini ada 24 volt dan 12 volt kalau nggak salah oke kita pasang aja lalu kita coba mantap sudah guys sudah terlalu hasil saya pasang semuanya ini untuk tutup ya tutup samping dan samping ini jadi ini fungsinya tutup ini adalah supaya angin yang dari luar itu fokus ya fokus kepentingin melalui kipas ini 24 volt ternyata selenoidnya ini pakai 24 volt nggak 220 ya pakai 24 volt nih selenoidnya jadi disini mungkin agak mendapatkan tutorial baru ya saya kira karena belum pernah service yang seri ini sebenarnya dapat servisan yang seri ini nanti kita akan coba dan ini sudah sukses kita tancapkan aja pakai ini jadi masih tetap safety pakai bulam 100 watt wajib ya wajib bagi pemula seperti saya ini wajib karena nanti jika ada kerusakan yang lain itu dia akan terprotek dengan bulam ini 100 watt ini kita tancapkan oke Bismillahirrahmanirrahim kita nyalakan tambah powernya di belakang oke mantap kita coba kontrol ampernya masih normal bangga Oh masih normal karena memang masih baru ini kita coba untuk menghidupkan selenoidnya ya ini pakai delay kita menghidupkan selenoidnya kesini ini ada ada tiga ada empat lubang ya ada empat soket gimana yang satu ini adalah saklar PTT untuk selenoid Hai kenyalanya ya oke sekarang kita coba buat ngelas oke mantap di mana yang aku mau kita coba buat nós ini akan kita coba buat bersamamu ini akan kita coba buat bersamamu kita coba membuat mesinnya mas ini adalah anak khusus dengan nyelasnya ini kita coba buat ini sentiasan yang kita kumperai ini cara menyambungkan ini